Ilija Spasojevic sindir Sintayong, Luis Mila langsung ikut campur. Luis Mila ikut mengomentari unggahan bintang Bali United, Ilija Spasojevic yang diduga menyindir pelatih timnas Indonesia Sintayong. Senin 7 Marut 2022, Ilija Spasojevic mengunggah sebuah postingan di media sosial Instagram. Dalam postingan tersebut, Spaso memamerkan jumlah gol yang berhasil dicetaknya di Liga 1. Dari 29 lagi yang telah dilakoninya bersama Bali United musim ini, pemain naturalisasi Indonesia itu berhasil menorehkan 20 gol dan 3 asis. Ilija Spasojevic membuktikan bahwa usia sama sekali tidak menghalangi kinerjanya dalam bermain sepak bola. Lumayan bagus ya untuk pemain tua yang kecapean di latihan, tulis Ilija Spasojevic kepada keterangan unggahannya. Sintayong tak memilih Spasojevic di squad timnas Indonesia Sebagai mana diketahui, Sintayong tidak memilih Ilija Spasojevic sebagai squad timnas Indonesia saat berlaga di piala AFF 2020. Kala itu, sang pelatih lebih memilih membawa Irvan Jaya, Kusayida Hariyudo, Dedik Setiawan, Hanis Sagara, dan Ezra Walian. Sintayong berpendapat bahwa fisik Ilija Spasojevic tak sesuai dengan harapannya, meski ia mengakui pemain andalan Bali United itu mencetak banyak gol di Liga 1. Spaso memang banyak mencetak gol di Liga Indonesia, kata Sintayong Sabtu 4 Desember 2021. Tetapi saat mulai training camp kelihatannya sangat capek jika melakukan permainan yang saya inginkan. Memang finishing sangat baik, tapi untuk turnamen ini tidak bisa ikut. Ujarnya, Luis Mila Puji Spasojevic Kini Spasojevic membuktikan diri bahwa ia masih tajam di depan Mister dan menariknya mantan pelatih timnas Indonesia. Luis Mila turut pengomentari protes terselubung tersebut. Luis Mila rupanya menulis komentar di unggahan Ilija Spasojevic terkait jumlah torehan gol di Ajal Liga 1 2021-2022. Selamat Spaso, tulis Luis Mila dalam bahasa Spanyol dengan menyamatkan emoji tepuk tangan. Gracias Mister Balas Spaso Melihat aksi Luis Mila mengomentari unggahan Spasojevic, netizen pun ikut heboh. Luis Mila diangkat jadi Dirtek Tulis pemilik akun Kapan kamu kembali coach, tulis pemilik akun di timnas coach, tulis pemilik akun di timnas coach, tulis pemilik akun Irman Syahril. Misiu coach Mila, tulis pemilik akun Muhammad Dudayana. Diketahui Lijas Spasojevic dikenal sebagai pemain andalan Luis Mila saat masih menukangi timnas Indonesia 2017. Tak heran Luis Mila ikut memberi pujian kepada pemain naturalisasi asal Montenegro tersebut. Spasojevic saat ini menjadi pemain teratas dalam daftar top score Liga 1 2021-2022. Tak hanya itu, ketajaman Spaso mengiringi langkah klubnya di Bali United dalam perburuan gelar juara Liga 1. Spaso juga memimpin daftar top score dengan mengoleksi 20 gol. Kali terakhir, Spaso menambah pundi-pundi golnya saat Bali United mengalahkan Persija Jakarta 21 pada minggu 6 Maret 2022. Dalam laga kontra Persija, Spaso berhasil mencetak gol pada menit ke-34. Gol itu memperlebar jarak dengan passing terdekat di daftar top score Liga 1, yakni Yusuf Ezejari dari klub Persi Kediri. Yusuf kini bertahan di posisi kedua dengan koleksi 18 gol. Menariknya, Spaso juga menyematkan kalimat yang disinyalir menyindir pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong. Lumayan bagus ya untuk pemain tua yang kecapean di latihan. Tulis Spaso. Ya, kata-kata itu pernah dikatakan Shin saat dirinya memberikan alasan mengapa tidak membawa Spaso gabung timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala AFF 2020 lalu. Terima kasih telah menonton!